Intro Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menonton Dalam sejarah yang sering kita tonton di Youtube ataupun kita baca dalam artikel-artikel yang bertebaran di internet Seringkali informasi itu menunjukkan bahwa Presiden Soeharto sangat anti dengan PKI Pasca peristiwa berdarah lubang buaya, Soeharto mengubarkan PKI tanpa ampun Ada sebuah kisah yang mungkin tidak kita ketahui Kisah ini tertulis dalam buku, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya Yaitu sebuah autobiografi yang disusun oleh G. Dwi Payana dan Ramadan KH Berikut ini adalah kisah yang dipaparkan langsung oleh Pak Soeharto Mari kita simak kisahnya Sekali waktu saya pergi ke Jawa Timur dan bertemu disana antara lain dengan Pak Sungkono dan Kretarto Ketika itu suasana di Solo sedang panas Saya ingat waktu itu disana ada Letkol Suwadi Sebagai komandan resimen di Solo dengan komandan bataljonya Yaitu Mayor Soeharto Ada Mayor Selamat Riyadi Mayor Suni Tioso Dan Mayor Sudikdo Tetapi sebagian dari satuan panembahan Senopati Sudah dipengaruhi oleh PKI Itulah yang menyebabkan terjadinya insiden Bentrokan dengan Siliwangi yang sedang hijrah Sewaktu saya kembali ke Jawa Timur Persis di jembatan Juruk Solo Saya ditahan Lalu dibawa ke pos Siliwangi Saya dilucuti Senjata saya diambil Ternyata karena nama saya Suharto Saya dikira Mayor Suharto dari batalion di Solo Lalu saya dibawa ke markas kesatuan Siliwangi Yang berada di gedung balik kota Solo sekarang Saya diinterogasi disana Tetapi kebetulan muncul seseorang yang mengenal saya Dan dia itu adalah panglimanya sendiri Yaitu Kolonel Sadikin Loh mengapa kamu disini? Katanya Saya sendiri tidak tahu Mengapa saya ditahan disini? Kata saya Lalu saya terangkan dari mana dan akan kemana saya waktu itu Pak Sadikin sendiri yang menegaskan bahwa saya adalah temannya Dia teman kita Katanya Letnan Kolonel Suharto dari Yogyakha Maka kemudian saya dilepaskan Senjata dikembalikan dan saya terus pergi ke Yogyakha Kejadian inilah yang ditulis orang sekian lama kemudian Tetapi peristiwa itu terjadi sebelum letusnya Madiun Afair Di minggu kedua bulan Agustus tahun 1948 Muso yang sejak tahun 1926 sudah meninggalkan Indonesia Datang dari Rusia di Yogyakha bersama Suribno Yang disebut-sebut telah mengadakan hubungan diplomatik atas nama pemerintah Republik Indonesia Dengan beberapa negara blok timur Muso diterima oleh Presiden Soekarno dan mengadakan pembicaraan Tetapi nyatanya pertemuan mereka itu tidak menghasilkan buah yang baik Malahan sebaliknya Amir Syarifuddin sudah membuka topengnya dan sangat menentang pemerintahan Hatta Yang teguh melaksanakan rasionalisasi atas angkatan perang kita Sementara itu rundingan diplomasi berjalan terus dengan berpindah-pindah tempat Kohren bicara dengan Pak Hatta Tetapi hasilnya tidak memuaskan Malahan terasa tak berujung Dalam pada itu Musuh bersama Syarifuddin yang telah berfusi dengan PKI Setiajid dan kawan-kawannya meningkatkan kampanye politiknya Dengan mengadakan rapat-rapat besar di tempat-tempat terbuka Yang jadi sasarannya adalah kebijakan pemerintahan Hatta Sementara itu Tokoh-tokoh militer kita berkumpul di jalan Codek 4 di Yogyakir Membicarakan keadaan yang terasa sekali menekan dan mencekam Gerak-gerik musuh dan kawan-kawannya menjadi persoalan berat yang dirundingkan Lebih-lebih lagi karena musuh berusaha merangkul pihak-pihak yang bersenjata Di tengah suasana ini saya mendapat tugas dari Panglima Besar Jenderal Sudirman Untuk meyakinkan Letkol Swadi Komandan Pasukan Panembahan Senopati dari Solo Supaya jangan sampai ia masuk perangkap Front Demokrasi Rakyat atau FDR Yang melawan pemerintah kita itu Memang FDR waktu itu berusaha merangkul satuan-satuan kita Antara lain Satuan Panembahan Senopati Maka saya pergi ke Solo Tapi saya tidak bisa menemukan Swadi di sana Dengan adanya tugas dari Jenderal Sudirman itu kepada saya Saya sudah mengetahui bahwa Pak Dirman tidak mendukung gerakan FDR Apalagi terlibat, jelas tidak Dari Solo saya pergi ke Wonogiri lewat Sukoharjo Di Wonogiri saya bertemu dengan Swadi Saya dan Swadi teman baik Maka saya sampaikan dan saya jelaskan pendapat pihak kita Supaya ia tidak sampai masuk perangkap dan terjerumus Kemudian saya diajak oleh Swadi untuk pergi ke Madiun Swadi ingin menunjukkan kepada saya Bagaimana mereka yang di Madiun bersikap terhadap saya Ia tidak mengatakan bahwa ia terlibat Tetapi ia mengemukakan untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya mereka yang di Madiun itu Maka baik pergi ke sana Saya mengikuti permintaan Swadi Gerombolan musuh, Syarifuddin, Supeno, dan lain-lainnya itu sudah ada di Madiun Saya pikir kita harus mencegah jangan sampai terjadi pertempuran Jangan sampai terjadi perang saudara di antara FDR dengan TNI Swadi bersama saya di dalam mobil saya Di tengah jalan, waktu dari Monogiri ke Madiun melewati Jatisrono dan Ponorogo Kami berpapasan dengan sebuah konvoy yang dikepalai oleh sebuah sedan Saya bertanya kepada Swadi Siapa yang ada di dalam sedan itu Maka Swadi menjawab Pak Alimin Terus saya bertanya lagi Mau kemana mereka Tidak tahu Jawab Swadi Sesampai di Madiun Kami terus ke keresidenan Tadinya saya akan dipertemukan dengan Amir Syarifuddin yang sudah saya kenal Tetapi Syarifuddin masih tidur waktu itu Jadi saya tidak bisa bertemu dengan dia Kemudian seseorang keluar Baru waktu itu saya tahu Bahwa dia itulah musuh Saya belum pernah bertemu dengan dia sebelum ini Baru pertama kali itu saya melihatnya Ia mengenakan kemeja putih, celana, dan memakai kopiah Maka kemudian kami bicara-bicara mengobrol Saya tidak mengatakan bahwa saya disuruh oleh Pak Dirman Tetapi entah apa yang dikatakan oleh Swadi kepadanya Lalu saya kemukakan kepada musuh Bahwa janggal Waktu kita sekarang menghadapi Belanda Kok kita saling bermusuhan Apakah tidak baik kalau kita tinggalkan permusuhan di antara kita ini Dan bersatu menghadapi Belanda Kata saya Dia menjawab Bagi saya pun demikian Bung Harto Saya juga datang kembali ke Indonesia Untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita capai Tetapi masalahnya saya tidak mau bekerja sama dengan Belanda Saya tidak percaya lagi kepada Belanda Belanda itu harus kita hadapi Sementara kita menghadapinya Rupa-rupanya Soekarno dan Hatta tidak senang kepada saya Mencurigai saya Bahkan saya akan dihancurkannya Padahal saya memberikan saran Ya pokoknya ada perbedaan cara dalam perjuangan Tambahnya dengan menegaskan lagi Bahwa ia tidak percaya kepada Belanda Dan akan terus melawan Belanda Tetapi Soekarno dan Hatta mau berunding dengan Belanda Kata musuh Justru saya menghadapi Belanda Malahan akan dihancurkan Dan saya kalau akan dihancurkan Tidak akan menyerah begitu saja Saya akan melawan Katanya lagi Kenapa tidak diadakan pembicaraan saja Apakah tidak perlu diadakan pertemuan lagi Tanya saya Malahan baru saja ada pertemuan Katanya Tapi toh tidak bisa sepakat Lalu saya bertanya lagi Apakah boleh saya sampaikan ini Pak Musuh Kepada Bung Hatta dan Bung Karno Bahwa sebenarnya Pak Musuh memang masih Menginginkan persatuan diantara kita Untuk menghadapi Belanda Ya sampaikan katanya Tapi terus terang saja Bung Harto Kalau saya akan dihancurkan Saya akan melawan Setelah itu saya kembali dengan Suwadi ke Wonogiri Sampai di Wonogiri Suwadi turun dan kami berpisah Saya terus menuju ke Solo Melewati Sukoharjo Tetapi waktu itu Siliwangi sudah kelihatan bergerak Kalau saya terus ke Solo dari Wonogiri Maka kemungkinan besar saya akan ditangkap oleh Siliwangi Sekalipun kesatuan dari Wonogiri yang dicarinya Begitu pikir saya Di balik itu Sidiqdo komandan batalion keleco Yang kelak jadi batalion 444 Dengan komunisnya sudah curiga terhadap saya Karena dia tahu bahwa saya menyampaikan pesan kepada Suwadi Maka kalau saya pergi ke Solo Ada kemungkinan ditangkap oleh Siliwangi Sedang kalau tinggal di Wonogiri Bisa diculik oleh Dikdo Karena saya sudah tahu daerah Wonogiri Dan tahu pula jalan dari Wonogiri ke Manyaran Terus ke Wonosari Dan terus ke Yogyakarta Maka saya tempuh jalan yang saya kenal itu Dalam perjalanan ini saya singgah di Wuryantoro Tempat dimana saya dibesarkan dan tiba di Yogyakarta pagi hari Maka kemudian saya lapor kepada Panglima Besar Sudirman Bahwa saya bertemu dengan musuh Dan saya ceritakan segala seperti adanya Pak Dirman yang menyampaikan kejadian dan hasil pertemuan saya Dengan musuh kepada Bung Karno dan Bung Hatta Lalu saya yang bertanggung jawab Atas keamanan dan ketertiban Ibu Kota Republik Indonesia Dengan cepat mengambil tindakan-tindakan yang perlu Untuk mengamankan segalanya dari ancaman kekacauan Dari ancaman PKI Perkembangan terasa amat cepat Serbu menyerbu antar pasukan tak terelakan Kaum pemberontak mengangkat Kolonel Joko Suyono Menjadi Gubernur Militer Madiun Dan Letnan Kolonel Dahlan Komandan Brigadi 29 Menjadi Komandan Komando Pertempuran Madiun Pihak pemberontak menguasai Kota Madiun Dan Radio Gelora Pemuda Sementara itu pihak kita mengangkat Kolonel Gatot Subroto Menjadi Gubernur Militer Tanggal 18 September tahun 1948 Pemberontakan PKI di Madiun terjadi Mengambil alih kekuasaan yang sah di sana Presiden Soekarno dengan tegas menjawab Perebutan kekuasaan itu dengan mengatakan Pilih musuh dengan PKI-nya Atau pilih Soekarno-Hatta Gerakan Operasi Militer 1 Yang dilancarkan oleh Angkatan Perang Kita Dalam menggulung pemberontakan itu Dengan cepat menguasai kembali Madiun Pada tanggal 30 September tahun 1948 Dua bulan kemudian Operasi-operasi penumpasan terhadap PKI Dinyatakan selesai Kegiatan partai politik setelah Pemberontakan itu menurun Dan untuk sementara Oposisi terhadap Kabinet Harta meredah Itulah pemaparan dari Soeharto Dalam buku Soeharto pikiran ucapan dan tindakan saya Semoga informasi ini bisa bermanfaat Untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini Silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton